assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi di channel dapur bunda naning di video kali ini bunda mau buat nastar crumble cake ini perpaduan cake selai nanas buttercream nastar dan crumble yang crunchy temen-temen nggak bakal nyesel kalau nyobain cake ini yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya yuk tonton terus videonya ya sampai selesai cara membuatnya pertama kita buat crumble nya dulu dalam wadah masukkan 100 gram margarin 60 gram atau 4 sendok makan gula halus 30 gram atau 2 sendok makan susu bubuk lalu ini diaduk sampai tercampur rata ya dan halus setelah tercampur rata seperti ini lalu tambahkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena ini diaduk lagi sampai tercampur rata nah ini udah tercampur rata teksturnya seperti ini ya teman-teman lalu ratakan ke seluruh permukaan loyang ya setelah rata ke seluruh permukaan loyang ini siap dipanggang sebelumnya panaskan oven dengan suhu 150 derajat lalu masukkan adonan crumble nya ke dalam oven panggang selama kurang lebih 10 menit setelah dipanggang selama kurang lebih 10 menit keluarkan adonan crumble nya dari oven lalu ini dibolak-balik ya seperti ini supaya matangnya merata setelah selesai dipulak-balik lalu masukkan lagi ke dalam oven panggang lagi selama kurang lebih 10 menit atau sampai crumble nya ini mengeras ya nah ini udah cukup crumble nya udah mengeras dan berwarna kuning kecoklatan selanjutnya ini dihancurkan dengan cara seperti ini nah seperti ini ya teman-teman lalu disisikan dulu sekarang kita buat keknya dalam wadah masukkan 4 butir telur 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan ya satu sendok TSP kemudian ini dimixer sampai mengembang berwarna putih pucat dan kental berjejak setelah berwarna pucat mengembang dan kental berjejak seperti ini lalu matikan mixer tambahkan 150 gram tepung terigu seperempat sendok teh vanili bubuk atau vanila bubuk lalu ini dimixer lagi ya sebentar cukup sampai tercampur rata aja nah ini udah cukup matikan mixernya lalu tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan ini diaduk menggunakan spatula aja ya menggunakan metode balik seperti ini pastikan semuanya benar-benar tercampur rata nah ini udah cukup udah tercampur rata lalu siapkan loyang bundar ukuran 20 lapisi dengan kertas roti lalu oles dengan margarin kemudian tuang adonan keknya ke dalam loyang lalu ratakan dan hentak-hentakan agar udara yang ada di dalamnya bisa keluar sebelumnya panaskan oven dengan suhu 180 derajat lalu masukkan adonan bolunya ke dalam oven panggang selama kurang lebih 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah dipanggang selama kurang lebih 40 menit ini keknya udah mateng lalu keluarkan dari oven setelah agak dingin ini dikeluarkan dari loyang ya buka kertas roti bagian bawahnya seperti ini lalu ini mau bunda balik lagi nah seperti ini hasilnya keknya teman-teman lalu bagi keknya menjadi tiga bagian seperti ini ya ini udah bunda bagi menjadi tiga bagian sekarang kita hias keknya ambil satu bagian keknya seperti ini lalu disini bunda sudah siapkan secukupnya selai nanas ini selainya bisa dibuat sendiri ya atau bisa beli yang sudah jadi sesuaikan selera aja kebetulan disini bunda beli lalu oles selainya ke atas kek hingga rata setelah itu timpa dengan buttercream untuk resep buttercreamnya bunda sudah sertakan di kolom deskripsi ya atau teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream whipped creamnya ini bisa yang cair atau yang bubuk untuk cara penggunaannya teman-teman bisa melihat sesuai yang ada di petunjuk penggunaan biasanya itu disertakan di kemasannya ya ini buttercreamnya dioles hingga rata setelah rata setelah rata timpa lagi dengan kek yang lain selanjutnya ini dioles lagi menggunakan selai nanas setelah rata setelah rata timpa lagi dengan buttercream setelah rata timpa lagi dengan buttercream setelah rata timpa lagi dengan buttercream dan terakhir timpa dengan kek yang terakhir ya seperti ini lalu ini dihias atau dioles menggunakan buttercream hingga seluruh permukaannya rata teroles dengan buttercream setelah rata teroles semua bagian keknya dengan buttercream lalu ini crumblenya mau bunda taburi di samping keknya seperti ini ya taburi hingga semuanya tertutup dengan crumble dan untuk bagian atasnya ini mau bunda bagi dulu menjadi delapan bagian seperti ini sebenarnya untuk menghias ini teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai dengan keinginan atau kreasi masing-masing ya selanjutnya ini bunda tambahkan keju parut dan di selah-selahnya ini bunda tambahkan kerambel lagi ya kalau teman-teman mau menghiasnya dengan topping lain juga bisa disesuaikan selera aja setelah itu disini mau bunda hias lagi menggunakan buttercream dengan cara seperti ini ini bebas aja ya teman-teman untuk menghiasnya lalu disini bunda sudah siapkan secukupnya nastar ya untuk resep nastar bunda sudah sertakan juga di kolom deskripsi ya teman-teman dan bunda tambahkan juga potongan oreo ini bunda pakai oreonya yang rasa red velvet dan terakhir ini mau bunda hias bagian bawah keknya menggunakan buttercream nah seperti ini hasilnya teman-teman keknya cantik ya teman-teman bisa membuatnya di rumah dan menghiasnya sesuai dengan keinginan ini keknya sudah bunda potong dalamnya seperti ini ya berlapis-lapis sekarang bunda mau cobain dulu bismillahirrahmanirrahim ini keknya enak banget ya teman-teman lembut banget dipadu dengan selai nanas dan buttercream dimakan pakai crumblenya seperti ini lebih enak lagi ada keres-keresnya ini enak banget teman-teman wajib coba ini enak lembut banget pokoknya nggak nyesel deh kalau mencoba nastar crumble cake ini dan ini nastarnya lumer banget ya nastarnya enak selamat mencoba di rumah teman-teman semoga video dari bunda dapat bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video bunda boleh subscribe like dan komen serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari bunda terima kasih sudah menonton wassalamualaikum